Selamat datang di hari ke-20 dari pengalaman meditasi kita. Karunia adalah cinta tertinggi. Hari ini kita mulai mengenal energi paling esensial yang paling murni yaitu energi cinta. Yang dimulai dengan rasa syukur dan menjelma menjadi kasih karunia. Karena kamu ada di sini, di planet bumi ini, kamu adalah cinta, kamu sangatlah penting. Anda adalah bagian penting dari semua yang ada dan semua itu membawa kita ke sini berkumpul bersama. Anda menjadi satu dengan sumber penciptaan itu karena Anda di sini, di bumi. Bahwa teman-temanku adalah cinta sejati yang abadi dan perwujudan cinta yang tak terbatas. Dan saat Anda dapat terhubung dengan kebenaran sejati itu, Anda seperti sedang mengambil air dari sumur yang tak pernah kering. Ketika Anda membiarkan pengetahuan itu melimpah ruah dan mengalir, Ketika Anda membuka diri untuk menyatu dalam lingkaran cinta kasih yang tak terbatas, Anda mengakses hukum timbal balik yang merupakan manifestasi sejati dari kasih karunia. Seperti kata dipak, saat kita mencintai kehidupan dan kehidupan mencintai kita kembali. Kasih karunia sangat sederhana dan mendalam. Dipak akan menunjukkan jalannya dan kemudian bersama-sama kita kembali bermeditasi. Saat sebagian kesadaran Anda untuk bersyukur terungkap, Anda dihadapkan pada pilihan sehari-hari yang harus dibuat setiap orang. Beberapa hal sebele seperti mau makan apa nanti malam, Atau yang mengubah hidup seperti siapa yang akan dinikahi sebagai pasangan hidup. Saat Anda dipimpin oleh ego Anda, Pilihan-pilihan ini membutuhkan sumber daya pemikiran, Perasaan, dan tindakan pribadi Anda. Anda berusaha keras untuk menjadi kompeten dan membuat pilihan yang tepat. Perubahan tidak seperti itu lagi. Sekarang, itu tidak dikendalikan oleh seberapa pintar, efisien, berpakat, atau rasional Anda. Ego tidak lagi berperan di sini. Sebaliknya, Anda mengandalkan kekuatan syukur yang menghubungkan Anda dengan karunia dan diri yang lebih tinggi. Tidak banyak hal yang dapat Anda pikirkan atau katakan untuk mengubah hidup Anda. Pada saat tertentu, Anda meminta dukungan ke kekuatan yang lebih tinggi. Dalam kasus itu, rasa syukur akan menghubungi karunia. Karunia dianggap ilahi, tetapi itu datang pada kita dengan cara manusiawi. Ketika hati kita membuka diri untuk diri sejati orang lain, kita merasakan cinta yang suci. Saat cinta mengalir dari diri sejati Anda ke diri sejati orang lain, kesadaran yang lebih tinggi menjadi nyata. Mencintai adalah pengalaman termudah kita untuk merasa hidup itu utuh. Sebagai bagian dari rasa syukur Anda, Anda mengambil tanggung jawab mencintai dari orang lain kepada diri Anda sendiri. Ini bukanlah perkara kecil. Ini adalah kunci utama perubahan. Jika seorang anak ditanya mengapa ia merasa dicintai dan dirawat, ia akan menunjukkan pada ibu dan ayahnya. Ini adalah cara kita diridik untuk mencintai seseorang di luar diri kita. Itu hanya wajar di masa kanak-kanak saat kita membutuhkan keamanan cinta kasih orang tua. Saat ini Anda mencari cinta, melihat keluar diri sendiri memang bisa dilakukan. Tetapi itu bukanlah perubahan. Kamu bisa dikatakan berubah apabila semua orang yang kau cintai adalah pantulan kesadaran tertinggimu. Inilah yang dimaksud Upanishad India Kuno ketika mereka mengatakan bahwa semua cinta arahnya ke diri sendiri. Yang dimaksud bukanlah diri ego yang tertutup dan menginginkannya. Tapi merupakan diri yang berbagi yang menembus segalanya. Cinta seperti ini lebih dari sekedar emosi. Ini adalah kondisi kesadaran. Anda menyadari sesuatu yang sederhana, benar, dan abadi. Anda dicintai, tapi bukan dicintai oleh pasangan Anda, teman Anda, atau siapapun di luar diri Anda. Tapi Anda dicintai hanya karena keberadaan Anda. Apapun disebutnya kondisi kesadaran seperti ini sebagai kesadaran ilahi, kesadaran kesatuan, atau cinta yang tulus, karunia membuka hubungan timbal balik yang lebih dalam dengan keberadaannya. Hidup memberi dan menerima menjadi lebih menyenangkan. Kita mencintai kehidupan dan hidup mencintai kita sebaliknya. Saat kita bersiap untuk bermeditasi bersama. Mari luangkan waktu secenak untuk merenungkan pusat pemikiran hari ini. Saya mengizinkan cinta datang membantu saya. Saya mengizinkan cinta datang membantu saya. Sekarang, mari bersiap untuk bermeditasi. Buat diri Anda nyaman dan pecamkan mata Anda. Mulailah memperhatikan nafas Anda. Dan bernafaslah perlahan dan dalam. Dengan setiap hembusan nafas, biarkan diri Anda merasa lebih santai dan damai. Sekarang, dengan lembut memperkenalkan mantra. Arut perum joti. Mantra ini memanggil cahaya ilahi karunia untuk mengisi hidup. Saat Anda mengulang mantra, lihat dan rasakan cahaya karunia masuk di atas kepala Anda dan mengubah setiap sel tubuh Anda. Setiap pikiran merasa dan percaya pada pikiran Anda. Ulangi dalam hati untuk diri Anda sendiri. Arut perum joti. Arut perum joti. Arut perum joti. Dengan pengulangan ini, rasakan pikiran dan jiwa tubuh Anda makin terbuka dan menerima sedikit lebih banyak. Setiap kali Anda menemukan diri Anda terkanggu oleh suara-suara, pikiran, atau sensasi fisik lainnya. Cukup kembalikan perhatian Anda dengan mengulang mantra secara mental. Arut perum joti. Arut perum joti. Arut perum joti. Silakan lanjutkan dengan meditasi. Saya akan menjaga waktu dan ketika tiba waktunya untuk mengakhiri, Anda akan mendengar bunyi bel yang lembut. Arut perum joti. Arut perum joti. Arut perum joti. Arut perum joti. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton